Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay open server Disini kita bakal mengembangkan apartemen kita menjadi super keren Dan sebelumnya Bang AJ mau berterima kasih banget buat kalian semua yang masih menemani Bang AJ di serial yang satu ini Dan selain itu juga kemarin banyak banget yang ngasih selamat Karena channel ini sudah mencapai 700 ribu subscribers Bang AJ sangat bersyukur karena ini berkat bantuan teman-teman semua Jadi Bang AJ juga mau mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Resikinya selalu dilancarkan dan terjauhkan dari masalah Nah, BTV kalau teman-teman nonton episode sebelumnya Kita berhasil merenovasi basement kita Tapi Bang AJ belum melunasi pembayaran terakhir Jadi setelah ini kita bakal coba melunasinya Dan Bang AJ bakal unboxing basement Selain itu juga Bang AJ ada kabar baik Karakter kita udah gak kecanduan alkohol Tapi ada dampak negatifnya Dia jadi gampang depresi teman-teman Walaupun udah kita kasih rokok Tetap aja masih ada kecenderungan untuk depresi Tapi ada kelebihan nih Kalau kita minum air Kesehatan mentalnya bertambah guys Jadi dia agak sedikit terhibur dengan minum air Dari alkohol ke air gitu kan Bagus sekali Nah, selain itu juga Bang AJ udah coba melakukan proses produksi alkohol Kalau kalian ingat kemarin tuh Bang AJ sempat produksi Ternip ya Dijadikan ternip mesh Kemudian gua fermentasi Tapi gagal Jadinya beginian guys Ruin mesh in a plastic bucket Jadi meshnya rusak Setelah Bang AJ cari tau Ini bisa digunakan untuk membuat bahan bakar nantinya Tapi Bang AJ belum punya alat yang dibutuhkan Nah, disini Bang AJ coba membuat Dengan resep yang berbeda Gua bikin ini temen-temennya Beer mesh Karena proses pembuatannya itu jauh lebih gampang Materialnya bisa dibeli semua di supermarket Proses meshnya udah beres Bang AJ udah masukin ke dalam alat fermentasi ini Jadi kalau temen-temen lihat disini Nah, meshnya itu diproduksi menjadi beer Nanti beer bisa diproduksi jadi whisky Kalau kita lakukan proses destilasi di game ini ya Keren kan? Dan disini Bang AJ bakal ganti dulu ya posisinya Supaya simetris dengan sebelahnya Kayaknya kurang simetris deh Kita bikin simetris dulu ya Jadi seperti ini Nah, apa beda alat ini dan ini? Setelah gua lihat ya Alat ini tuh lebih efisien guys ya Efisieninya 160% Lebih cepat pengerjaannya Dan kemungkinan gagalnya kecil 3% Dan ini Yang dari plastik ini Barrel ini Prosesnya lama banget ya 2 hari dan kemungkinan gagalnya hampir 30% Ya Bang AJ juga memproduksi ale disini Ale Ale ini Prosesnya juga sama 2 hari Kemungkinan gagal 20% Bahannya sama dengan beer Tapi disini Bang AJ mau bandingin Harganya mana lebih mahal Itulah yang bakal nanti kita produksi Dalam jumlah yang masif Gitu Oke Sekarang kita mau minum Kita minum dulu Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Bang AJ mau coba untuk Ini ya teman-teman ya Oh, ada surat Ah, tomato soup doang Oke Bang AJ mau Menambah penerangan di apartemen kita dulu Setelah itu Kita melunasi biaya renovasi Jadi gua sempetin untuk beli lampu Karena gua lihat area sini gelap banget ya Mungkin teman-teman juga pada merasakan Alaka baiknya kita tambah lampu Seperti ini ya Supaya ada penerangan di apartemen kita Penghuni gak takut guys Bayangin kalian ngekos Terus Tempatnya gak ada lampu ya Pasti stress kan Setiap malam pasti mikirannya udah horror aja Wah, ada Anda Ada ini gak ya Ada penghuninya gak ya gitu kan Nah, Bang AJ juga membeli lampu yang nempel di dinding Nah, karena ini gak ada plafonnya Kita harus letakin seperti ini Nah, tetap terang Yang penting kita ada penerangan aja Enak orang lewatnya Ini bisa taruh sini juga Atau taruh sini guys Nah, kan basement udah dibuka nih Kita bakal letakin seperti ini Supaya orang kalau ke basement Gak perlu takut Karena biasanya Penyakit orang ya Kalau ada tempat misalnya ya Kita taruh sini juga deh Misalnya ada tempat seperti Di rumah Pasti ada tanda satu titik yang Jarang dilewati temen-temen ya Kalau gak ditaruh penerangan seperti ini Takut orang lainnya Seringkali seperti itu Jadi Bang AJ sengaja taruh penerangan disitu Supaya Asumsinya kalau ada yang mau Memperbaiki instalasi sesuatu Bisa kesana Nah, kita bakal gerak temen-temen ya Menuju ke tempatnya Jonathan Untuk membayar Biaya renovasi kita Yang terakhir ya Pelunasan Selain itu kita juga Numpang buang air lah Kalau ada dia Jual toilet Bang AJ bakal beli ya Karena ternyata Di lantai satu itu Gak bisa di upgrade toilet kayaknya Harus kita Desain sendiri Untuk kita pribadi Kalau untuk penghuninya bisa tuh Bang AJ bakal ngobrol dengan dia Kita ke bagian renovasi Basement Tinggal pelunasan Kita harus bayar 300RM Nah, disini Kita belum bisa Bikin basement yang lebih bagus ya Karena biayanya luar biasa jauh Jaraknya Kita bayar 300RM Basement kita sudah selesai temen-temen Nah, Bang AJ pengen Meng-upgrade heating Tapi ada kendala baru Gue kehabisan Plank Karena gue pakai untuk Membuat perabotan semua kemarin Jadi semoga nanti kita bisa bikin Ini ya Setelah Hardware-nya buka ya Tokonya Oke, kita nampak mau air Karena kita makin depresi Kita lihat dulu keadaannya Udah 65% Selama gak dibawa 50% Aman sih temen-temen ya Kemudian Bang AJ bakal Ngecek dulu ya Barang kita penuh kah? Barang kita agak kosong sebenarnya Gue lupa simpan ini Kita simpan dulu disini ya Nah, ini bisa kita jual Demennya gold ring Kepas Mor Nanti aja setelah kita eksplorasi Disini Bang AJ pengen Beli plank sebenarnya Cuman tokonya belum buka Jadi gak ada yang bisa kita lakukan Toko tanaman kita coba lihat Udah buka belum? Udah buka guys ya Bang AJ juga bakal Tanam turnip disini Dan Turnip dia udah jual gak ya? Turnip dia jual 15 Guys, 15 Pas banget ya Gue butuh turnip dan carrot Karena dua ini bisa dijadikan Apa namanya ya? Sama lettuce dia Ada lettuce gak? Lettuce gue beli ya Lettuce ini untuk bikin masakan Gue lagi nyari NPC yang membeli masakan temen-temen ya Kalau Turnip atau lobak Dan carrot atau water Itu bisa digunakan untuk bikin Alkohol nantinya ya Jadi gue bakal beli aja Kemudian nanti kita proses Nah kemarin yang gue tanam Gue tanam lettuce lagi kemarin ya Ini ada lettuce temen-temen ya Lettuce itu untuk apa? Ini sampah ya Lettuce itu untuk bikin masakan Nanti gue tunjukin guys Gue letakkan dulu ini ya Kita tanam semua turnip disini Ini bisa tanam banyak guys 15 langsung ya Tanam lettuce Carrot Tanam banyak langsung 5 langsung ya Lettuce kita tanam banyak juga langsung Langsung semuanya tertanam Liat tuh banyak ya Jadi Ini dia temen-temen Kalau kita lihat resep disini Semuanya butuh lettuce Beef fry sandwich Glowing beef Souders rice sandwich Susah banget temen-temen ya Kemudian ada beef sandwich Blah-blah-blah lah itu ya Semuanya butuh lettuce Jadi gue sengaja beli Nanti kita coba cari NPC Yang mau membeli Birnya Uh-oh Disini tanamannya Sudah meninggoy semua Temen-temen Gak apa-apa Nanti kita bakal tanam tomat Di rumah aja Kalau kita misalnya Mau produksi tomat Tapi sebenernya Agak sedikit repot ya Menanam tanaman itu ya Tapi setelah Bang Aji baca Kalau kita sering tanam Kualitas tanaman kita Makin bagus Harganya makin mahal BTW karatu kita Udah parah banget ya Udah kedut-kedut Kalian bisa lihat Ini bakal membuat dia Depresi parah Kita ngerokok aja Gak apa-apa Buat dia senang sedikit ya Nah Bang Aji bakal pergi Ke ini ya Temen-temen ya Pergi ke Tenement B Eh Dekula B ya Kenapa? Karena disini ada area Yang belum Bang Aji explore Sembari menunggu Hardware store-nya Buka Ini plastik bottle Kalau itu udah buka Kita bakal beli Plank Kemudian Bang Aji bakal Renovasi Ya setelah itu baru kita pulang Ngeliat basement Kita makan dulu temen-temen Gue ada sediakan makanan Di dalam tas ya Ini dalam tas masih ada Barang banyak guys Nah kalau kalian ingat Di area ini Ini udah gue explore ya Oh ini tempatnya si Pendetanya guys ya Pendeta yang jadi korban Tanda kutip Pembunuhan Effortless Oke ada Isinya sampah semua Kocak Gak ada barang lagi sih Ini udah kita ambil semua guys ya Ini udah kita explore Ini tempat pembunuhannya kemarin ya Ada yang request Selesaikan quest dulu Bang Aji udah cari tau ya Gak bisa diselesaikan guys questnya Ini bisa dibuka Ini moderate Aduh kok telat ya Loh Oh no Nah udah jago nih Oh naik level guys Nice Naik level 5 lockpicking Gak apa-apa Gak apa-apa Oh ini tempat yang udah gue kunjungin dulunya temen-temen ya Dulu udah bang aja kunjungin ini Gak ada barang-bar harga sih Sehingga gue disini Ada daging gak? Oh dia ada daging Tapi Daging murah Aduh barangnya biasa banget Duck tape Gue ambil ya Duck tape bahan untuk Renovasi nanti Gak ada barang-barang harga guys Oh ini yang ada CCTV-nya nih Coba ya Gak ada barang-barang harga ini ya Gagal Berhasil guys Berhasil guys Oke Kita bakal minum dulu sih Ada barang-bar disini Oh bisa ambil air Oh ada banyak makanan guys Ada beef Ada frozen fish Nah ini dia nih Bisa kita masak guys ya Kita masak Untuk meningkatkan kemampuan masak kita nih Ada banyak makanan nih temen-temen Sayangnya dia gak punya mangkok ya Ada duck tape Gue ambil aja Ini gak punya mangkok Nah kita bisa masukin kesini ya Dia bisa bikin beef stick Disini kita bakal bikin aja Supaya meningkatkan kemampuan masak kita Ya Lumayan juga ini untuk Kita bawa kemana-mana Kita lihat kualitasnya ya Crab Pur Pur Masih cupu masaknya guys Tapi kemungkinan gagalnya Padahal 23% ya Dapatnya banyak juga kita Tempat-tempat makanan Gue bakal siapkan dalam tas dulu Ya Kita gerak lagi disini ada TV Oh lagi nonton ya gue Enggu Ada banguninnya guys Kocak Om 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 Oh Hai Mark Oh kita pura-pura jadi Mark guys Ya itu gue Wah Senangnya Aku udah gak Ketemu denganmu Sejak Kita dulunya sering ke Bar Osmo Hill bersama Gimana kabarmu? Wah aku Baik-baik saja Gimana denganmu? Aku sudah pensiun Dan sekarang aku menikmati Waktu luangku Aku sekarang bisa melakukan Apa yang sebelumnya bisa kulakukan Seperti Nonton TV Wah senangnya Ya 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 Itu membuatku sedikit Kesepian Anyway Senang bertemu denganmu Setelah sekian lama Ambil kunci ini Oh kita dikunci guys Kamu bisa pergi kesini Kapan aja kamu mau Oh Baik sekali dia teman-teman Kita diberi akses tempat ini Oh kita dianggap Sebagai temannya guys ya Padahal kita bukan ya Kita cuma pura-pura Jadi temannya Disini banyak sosis guys Kita ambil ya Kita masak juga nih Kita masak ya temannya Oh Kita bisa bikin Hamburger patty Kita bikin beef dulu ya Hamburger patty Oke kita masak guys ya Untuk meningkatkan Kemampuan ini kita doang Kemampuan Masak kita guys Sosis Gak bisa dimasak disini ya Nah Cooking kita naik level Langsung teman-teman ya Seperti yang Bang AJ rencanakan ya Kemampuan masak kita Naik level disini Sudah level 4 Nanti gue bakal Pelajari lagi ya Supaya masak kita Makin jago Kemudian Ini ada ruangan juga guys Oh Gak ada blueprint guys Langsung dan kabut Langsung dan kabut Oke Jadi Ini adalah Blueprint Dari perabotan Yang lebih mahal Dari sebelumnya teman-teman Dengan ini Kita bisa jual Lemari yang harganya Mungkin 5-600 teman-teman Bahannya juga gampang Cuma furniture part Plank dan nail Oke teman-teman Untung gue disini guys Dapet nail banyak Dapet plank gue butuh ya Dapet baterai Nice Kita ambil yang penting aja dulu Disini ada barang kah? Ada tempat Botol doang Gak ada apa-apa lagi guys Oke Di drawer ini Cuma kertas Drawer ini Barang murah Gak perlu ya Cruiser nya Kosong Ini ada resep guys Onion soup Lumayan Baiklah teman-teman Lumayan ya Lumayan lumayan Gue suka nih Kita dapet resep Blueprint bagus nih Ini tempatnya Max Max ya Gak perlu kita kesitu Kemudian Oh iya Kemarin kita udah kesini Teman-teman Cuman Gue gak hancurin itu Nah ini ada akses lagi Ketempat baru guys Ini bakal sangat menyenangkan sih Ini mau gue habisin dulu ya Blue Oh ini masih ada X gue mana ya? Oh ini dia Kita pake X ya Kita pake X nya Karakter kita gampang depresi guys Semenjak Gak candu alkohol Gampang depresi Nanti gue cari cara ya Gimana menghibur diri Kita jangan kasih kecanduan Yang lebih mengerikan lagi Sekarang dia minum air Dah happy Gak ada apa-apa Cuman ada firewood disini Gue gak butuh Ini ada kotak-kotak Guys Wow lumayan teman-teman Lumayan banget nih Lumayan banget nih Dapet scrap dan kawan-kawan Oke Kemudian Aha Kita bisa lockpick kayak ini Cannot be lockpick Oke Udah sampai sini doang teman-teman ya Lumayan lah tapi Lumayan ada barang berharga dikit lah Nah area sini artinya Udah Bang Aje explore semua guys Gak ada lagi yang perlu kita lakukan Di Dekula B ini teman-teman ya Semuanya udah Bang Aje Akses Jadi Kita bisa lanjutin ke tempat lain Udah semua ya Udah semua teman-teman Udah bersih semua Nah sekarang Jam menunjukkan pukul 9 Gue mungkin bisa Ke tempat lain dulu ya Sebelum kita ke hardware store Karena inventory gue masih banyak kosong nih guys Masih banyak kosong nih Gue bisa jual Berapa harga Ah Karena udah jam 9 Kita bisa beli perabotan disini Dan ngeliat harga Large wooden cupboardnya berapa Biasanya dia ada jual Dan kita bisa ada gambaran harga Barangnya Gitu Oke coba ya Kamu jual apa aja nih Kita liat nih Dia ada jual gaming chair Tapi gue belum bisa bikin ruangan gaming ya Nanti kita bikin guys Oh dia ada gantungan Rak untuk Kot ya Untuk baju Keren juga Nah Dia ada bathroom cabinet ini teman-teman Bang Aje pengen bikin kamar mandi sebenernya Mungkin gue bakal beli ini dua sih Beli ya Harganya juga relatif murah Storage ya Dia punya freezer satu lagi Ada tempat wine Ada wooden wardrobe Ada small wooden cupboard Lach wooden cupboard 682 guys Wow Kayak raya nih kita nih Gue bakal bikin ini nanti Kita bakal produksi yang banyak ya Kemudian gue bakal beli lampu Aduh dia gak ada lampu yang Nemplok teman-teman ya Ini juga gue pengen beli sebenernya Gue pengen tulisannya EJ story gitu ya Nanti kita beli teman-teman Kemudian kita bisa beli plank shelf Ini untuk nyimpan plank teman-teman ya Oh kayaknya nanti gue bakal butuh ini semua sih guys Metal shelf untuk nyimpan metal Ah keren banget ini Tadi kita bikin lah ya Harap sabar teman-teman ya Gue masih ragu Oke gak apa-apa Kita gak beli apa-apa Cuman gue dapet informasi baru ya Nah itu Wooden pallet Saopek gak penting Sekarang masih jam 9 Bang Aje bisa eksplorasi area sini juga Ini udah gue buka semua Ini ada bleach Gue butuh gak ya Gue kayaknya gak butuh sih Yang gak butuh gak usah kita ambil guys Ini effortless Gue lakuin aja ya Supaya Untuk ningatin skill Lockpick gue doang Gak ada isinya teman-teman Kemarin kita udah pernah kesini ya Ini WC Ini udah kita buka juga Udah kita buka semua ya Jadi gak ada lagi yang perlu kita buka Ini ada wanita Oh ada resep guys Cat pizza Oke Ini lab Lab ya Oh bukan Tempat Orang Nanam jamur disini Gak ada yang berharga disini ya Ini bisa Oh moderate Oke kita coba buka guys ya Oke nice Nice Nah kita belum pernah kesini teman-teman Kita belum pernah kesini Kamar mandi Ada apa disini Ada mangkuk Oh mungkin bisa gue ambil ya Buat masak Siap tau di rumah ini ada Oh ada disinfectant Gue butuh guys Disinfectant Mahal harganya disinfectant Kita harus beli Eh beli Ngambil Ada wadah gak penting Ada chest Oh lumayan guys Lumayan ada bucket of paint Lumayan nih lumayan Barang-barang bagus Barang-barang yang penting Ada duit of Dikit ya Kita ambil aja Oh ada barang guys Silver fast Lumayan guys Fast buka Yang mahal guys 2.500 OC Nice Uang gampang nih Ada Ini gak bisa di lockpick ya Oke Ada can Pineapple Ada rye flower Gak butuh Ada sour herring Makanan ya Coba ambil dulu Oh ada can Tomato soup Gue coba ambil semuanya Gue masukin ke kompor aja guys ya Coba gue masak Bisa gak Oh bisa Tomato soup bisa dimasak nih Masak aja ya Buat meningkatkan kemampuan gue doang sih Bukan untuk apa-apa Lah Jadi gak Jadi ya Rasanya bad tapi ya Rasanya jelek temen-temen ya Gak enak Bisa bikin depresi Jangan dimakan Ada can tuna Ada seed Ada cleaning spray Gue butuh gak ya cleaning spray Kayaknya gak butuh deh Ada turnip soup Oke Ada makanan Tapi kualitasnya jelek ya Tapi enak nih Makan aja Sisanya kita buang Nah Karakter kita seneng nih Kalau makan enak Dia seneng guys Oke dia kebelet boker Gak ada apa-apa disini Nah ada ruangan terakhir guys Ruang tidur Oh ada anting guys Eh ada anting Ada kalung silver Lumayan guys Oke bisa kita jual nanti Hahai Oke lumayan 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 Ada blueprint guys Barrel with support Oke dapat blueprint baru Brassport Aduh gue kirain Antidepressant bisa kita jual juga temen-temen ya Oke Wardrobe disini Ada jam tangan ya Jam tangannya murah Gak usah lah ya Yang tangan murahan guys Wasi machine Cuman duit dong disini Udah gak ada apa-apa ini WC ya Bawa air lu Bawa air lu Beres Kita minum ya Depresinya gak turun-turun lah ya Sidaknya di angka 65 temen-temen ya Nah disini udah beres Masih ada beberapa slot inventory Kita bisa manfaatkan ya temen-temen Ini udah gue explore kemarin Ada yang ketinggalan gak disini Oh ini kemarin tuh gak gue bongkar ya Ini bisa dibongkar guys Kita bongkar dulu Waduh btb bateri Abis guys Kalau bateri abis kita keluar ya Aduh sampah isinya Cuman kaleng-kaleng gak jelas Ini gak bisa dibuka Gak ada apa-apa ya Cuma botol doang Ini tempat apa ya kemarin ya Oh ini tempat Destilasi dan kawan-kawan ya Tempat destilasi nih Tempat produksi Barang juga Kalau kita mau Ini juga gak ada barang-barang Kita empty kandeser bisa diambil gak Gak bisa Oke kita lanjut ya Ini tempatnya Oh oke Oh tempat orang gak sih David Lund Apa yang kau mau Oh ini tempat beli Jembatan temen-temen Gue gak beli dulu ya Nanti kita bakal beli temen-temen Karena uang masih mepet banget nih Apakah kamu menjual paspor Oh kamu mendengarku Ya aku menjual paspor Aku buat sendiri Oh guys guys Paspornya Biayanya 100 RM Gak ada refine Oke coba nih Kita dapet paspor Tapi tulisan tangan guys Bagus kan Aku bikin sendiri Apa-apaan ini Itu paspor buatan tanganku Dengar Gak ada refine Astaga gue ditipu guys Dia bikin paspor Tapi tulisan tangan Kocak Tapi mungkin bisa kita coba sih Siapa tau Bisa ke buzzer dengan ini temen-temen Siapa tau Ada locker disini Ada steel pot Oh lumayan nih Ada steel teapot Ambil aja lah Dia gak tau juga Kita ambil Yang ini Bisa gue ambil nih Yang itu gak bisa gue ambil guys Karena di depan mata dia Kalau gue ambil ketauan nih Coba ya Ya kan ketauan kan Gue langsung naik Takut ditangkap polisi gue Keep out Ini setau gue Belum bisa diakses guys Orangnya ngusir kita mulu nih Ini gak bisa gue hancurin guys Ya gue udah coba Yaudah kalau begitu kita Pergi dulu ya guys ya Kebetulan baterai Ini kita juga habis ya Baterai Center habis Kita bisa beli baterai dulu Kemudian beli Plank yang super banyak Kita gunakan untuk Memproduksi Lemari yang mahal Dengan ini kita bisa Mendapatkan penghasilan Lebih banyak Dan metal scrapnya Bisa kita gunakan Untuk hal lain Jam 12 ya bukannya Jam 12 dia buka Gak apa-apa Bang aja bisa ke Sini dulu Untuk membeli Baterai Sekalian gue pengen Nujukin ya Ada beberapa barang Yang gue beli disini Untuk Proses pembuatan Alkohol ya Sekalian gue beli Kita beli ini ya Baterai Kita beli 6 ya minimal Kemudian Bang Aji bakal Tunjukin ya Gue beli ini temennya disini Beli Apa namanya Yeast disini guys ya Yeast belinya disini Kemudian untuk beli Bahan lain Ini hop ya Hopnya sangat terbatas Stoknya jadi gue harus Beli setiap hari Kemudian Maltback ini juga bisa kita beli temennya Untuk membuat alkohol Kemudian kita bisa beli Sugar bag juga Bisa pake sugar bag juga temen-temen ya Sebenernya kita bisa Ngambil dari rumah orang ya Cuman gue lupa ambil tadi Kita beli kayak gini aja Kita bayar dulu temen-temen Nah lebih kurang kena 800-1000 OC nih temen-temen Mahal juga soalnya Oke Berapa duit Oh 500 doang ya 500 OC guys Lumayan lah Oke gue ambil semua Kita buang dulu Crumple papernya Oh lumayan nih guys Dapet barang lagi nih Kita dapet Sheet metal ini Bagus banget ya Gue pengen beli alat Yang bisa digunakan Untuk memproduksi Lockpick Nah jadi sheet metal ini Bisa Memproduksi Lockpick Satunya itu jadi 5 kalau gak salah Dan itu bakal Menguntungkan banget temen-temen ya Karena sheet metal kita Udah banyak banget nih Harus gue manfaatkan Kita lihat dulu ya Si Jonathan jual Mesin apa hari ini Oke Kita ngantuk Nanti dia baru tidur Inventory agak penuh Gue bakal simpan Yang bisa disimpan Penuh 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 Banget Ini Harus gue jual dulu guys ya Yang ini Yang barang-barang harga ini Oke Kita lihat ya dia jual apa I would like to buy something Oh dia jual barangnya banyak guys Dia ada barang tambahan nih Dia ada machine kettle Gue gak butuh Medium moonshine distillery Ini Moonshine yang lebih gede ya temen-temen ya Kayaknya ini lebih bagus Lebih cepat prosesnya Gue beli aja ya Karena Bang Aja udah punya Gue punya satu alat distillery sih Yang small Gue bakal beli yang medium satu lagi ya Sama yang small satu lagi Jadi alat destilasi kita banyak Prosesi selilingnya bisa Paralel juga nanti Oke Berikutnya Bang Aja bakal Bikin Ini dia Large wooden cupboard 862 Butuh banyak banget ya Planknya Udah jam 12 Saatnya kita beli plank temen-temen Beli plank Kemudian kita bakal bikin Lemari yang Lebih mahal harganya Please jual plank yang banyak Aduh inventory gue masih Gue jualan dulu kali ya Gue lihat dulu guys Dia punya banyak gak Planknya Oh banyak guys Dia punya plank banyak Metal trap juga banyak Lock pick juga banyak Oke oke Kita jual dulu semua Barang mahal kita Ke pasmor 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 Tinggalnya dimana ya Disini kayaknya Eh enggak itu istrinya Pasmor tinggalnya disini Istrinya tinggal di tempat bagus Suaminya tinggal di tempat jelek Hehehe ingat gue Oke Pertama kita Beli plank Kita renovasi dulu ya Setelah itu baru kita Jualan Supaya Bang Aja gak lupa Kadang gue bikin barang itu kelebihan Pasmor Halo halo Pasless Kita jual ya Jual anti-depressant Jual silver pendant Lumayan ya Jadi 26 RM Tapi gue mau jual gold ini ya Jadi 260 RM Nice Ini harganya 1.400 Jadi 26 RM Lebih mahal ya 26 RM tuh 26 26 26 itu 2.600 Tunggu 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 RM lebih mahal Apa enggak ya RM kali 10 doang kali ya RM kayaknya Kali 10 doang deh guys Tapi Barang curian harus dijual ke dia ya Orang lain gak mau beli barang curian guys Kalau gold ring ini Kita gak bisa jual ke tempat lain Dia gak beli makanan ya sayangnya Rokok dia mau beli nih Brass pot Kita jual aja deh ke dia Oke Gak ada lagi dia mau beli ya guys ya Lumayan sih tapi Dapetnya Oke Lumayan 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 Jangan terlamaan ya Waktunya jalan terus nih Soalnya Tokonya cepet banget tutupnya Oke kita beli plank yang banyak dulu ya Gue udah gak sabar untuk bikin Ini Sekalian kita beli aja furniture partnya Bang aja bisa produksi furniture part Pakai plank sendiri Cuman Kalau dia ada jual Kita beli ya Furniture part ya Ah dia gak jual furniture part Ah yaudah Gue beli planknya semua deh Dia gak jual furniture part guys Gue beli semua planknya Kemudian planknya kita Bikin jadi furniture part Pakai mesin yang disana Lebih cepat guys ya Kita bikin dulu deh jadinya Oke kita bikin ya Tapi karena harus bikin furniture part Prosesnya jadi agak panjang ya Gak kayak sebelumnya Nah disini kalau kita masukin plank Kita bisa bikin furniture part nih guys Nah sekali bikin 5 biji Nah sawdust ini juga bisa dibikin Jadi plywood nanti Sawdust itu bisa pake plywood juga temennya Nanti ya Nah pake sawdust 8 biji Karena bahan sampingnya kadang keluarnya sawdust Prosesnya agak lama ya ini ya Buang kalau sampah dulu bareng Prosesnya lama ya Padahal ini efisiensinya udah 250% guys Pembuatan furniture partnya lama banget Gue nunggu ini bentar deh Butuhnya furniture part berapa ya Kita cek dulu guys Furniture part butuh 2 Oke kita bikin 10 berarti ya Bikin 10 dulu baru kita bikin ini Untungnya besar Cuman prosesnya panjang ya Mungkin agak sedikit membosankan buat temen-temen Jadi nanti gue bakal akalin lah ya Supaya gak perlu kayak gini terus-terus Bentar ya Gue sekali gak cek-cek dulu ada apa disini Gak ada apa-apa sih Itu doang sih Oh ini ada barang warga ya Oh ada nail disini Tapi nyorong Misalnya dia gak jual nail ya Iya dia cuman jual Beginian doang guys Oke gue proses dulu ya Sekali lagi Habis itu gue pergi Sisanya kita bikin jadi yang biasa aja deh Ini prosesnya agak lama temen-temen Walaupun duitnya lebih banyak Tapi gue harus bikin Bagian furniture dulu Repot Kasian nunggu Nunggunya 8 tambah 8 tambah 4 20 Ya jadinya 4 doang lagi Masih Eh kok bikin plywood sih Ini yang salah bikin dong Oh Oh jadi furniture Udah bentar Oke guys Gue coba bikin dua dulu ya Prosesnya panjang banget temen-temen Walaupun keuntungannya besar Cuman prosesnya panjang banget Jadi gak worth it sih Menurut gue Mendingan kita bikin yang harganya dual sperak itu sih Lebih cepat prosesnya Jauh lebih cepat Oke Kita renovasi dulu Ntar kita balik beli lagi Sabar ya Oke Kita harus ngumpulin uangnya banyak nih Uang udah 20 ribu Pelan-pelan lah kita upgrade Nah kita bikin heating ya guys ya Renovasi Heating ya Tenement heating 3500 OC Bahannya kita udah punya semua Disini 48 ribu OC guys Sebenernya bahannya kita udah punya sebagian ya Tapi dia butuh listrik tetep Ya Jadi Bang Aji bakal Upgrade sini dulu Oh kita bisa upgrade yang lain guys Mushroom farm Sauna Oh kita bisa bikin sauna guys Bang Aji bisa bikin sauna nih Oh 12 ribu RM tapi Workshop juga bisa Oh kita bisa bikin workshop temen-temen Jadi Basement kita jadi workshop Tapi butuh RM seribu Buset dah Ini butuh satu electronic part Dan satu wiring komponen Nah ada yang ngajarin nih Cara mendapatkan electronic part Dan wiring komponen adalah Dengan membeli microwave Atau bahan listrik Yang lain Terus kita bongkar guys Atau furnace Nah ini contohnya Bang Aji beli furnace ya 670 OC Ya Furnasenya itu bakal kita bongkar disini Aduh Kepencet apa tuh gua Aduh Kepencet tadi Oh cak Yaudah gak apa-apa Nah Kalau kita dismantle Kita dapetin Oh gak dapet ya Dapetnya metal slope ya Kita bisa cari sih Yang bisa ngasilin Ngasilin Part yang mana gitu Gua sampe bingung mau ngomong apa Nah kita bakal bikin ini guys ya Balanya keluarin nail dulu Nailnya kita keluarin Kemudian gua keluarin Mag Scrub juga kali ya Oke kita bikin ya Kita bikin lemari yang tadi ya Bikin 2 unit Sisanya kita bikin Jadi ini Lebih cepat ini sih guys Jauh lebih cepat ini sih Kita jual ya temennya Satunya berapa nih satunya Ah lemarinya 558 guys Lebih mahal sih Untungnya gede sih Untungnya gede Untungnya gede Cuman prosesnya agak panjang Kalo untuk ini Juga untungnya pasti gede guys ya Jadi kita balik aja Di angka 20 ribu Nice Kemudian Bang Aji Bisa beli Apa kita beli Old coffee maker ya Kita beli coffee maker coba ya Gua mau beli itu Untuk membuat ini guys ya Untuk Mendapatkan Ini Electronic part Sama Wiring component Harusnya dapet sih Dari Ini Gak bisa di dismantle Kocak Gak semua barang Bisa di dismantle ya guys ya Gua harus nyari Oh Kulkas Kulkas kalo di dismantle Itu bakal ngasilin Yang gua butuhin guys Butuh 24 jam ya Air butuh apa aja Air butuh pipe Sama butuh scrap metal Nah sekarang Bang Aji harus cari tau Gimana cara mendapatkan Pipe Dan scrap Pipe Hustusnya ya Pipe Kita bakal bikin instalasi air Buat di Apartemen kita Pipe Pipe itu kayaknya kita harus Dari furnace Dia punya furnace sih guys Tapi furnace nya mahal banget nih Pake RM ya Bayarnya temen-temennya Kita belum bisa beli nih Gak apa-apa Gak apa-apa Pelan-pelan Oke sementara Bang Aji bakal makan dulu Ini ada makanan Kita bakal minum dulu ya Kita buang makanannya gak kepakai Eh Makanannya gak kepakai Ini masih ada material yang bisa kita Gunakan untuk produksi ya Bang Aji bakal beli material dulu Terus kita jualan lagi temen-temen ya Duit kita di angka 20.000 OC Belumayan banyak sih Cuman gue butuh ratusan ribu nih Supaya bisa lebih cepat proses kita Kita bisa beli Dia jual batu Metal scrap dia jual banyak Plywood dia Plank dia punya banyak Oke dia punya banyak material disini ya Dia punya lock juga Lock ini bisa jadiin plank sebenernya Cuman prosesnya agak panjang Semen kita udah punya Udah cukup sih Kita balik lagi ya Produksi lagi Sekalian Nyari cara bikin Pipe Kayaknya gue butuh alat metal apa gitu temen-temen ya Dia gak jual disini sayangnya Iya dia gak jual Dia jualnya gas furnace Gue gak cukup lagi duitnya Kalau cukup mungkin gue beli guys ya Apa kita ganti OC car M Kemudian kita beli gas furnace ini Gas furnace ini Prosesnya lebih cepat ya Dalam Mengolah metal Bentar deh Kita produksi Kita produksi ini dulu deh Ya kita produksi ini dulu sih ya Oke Gue sisain dikit ya Planknya Supaya gak habis Oke Semua barang kita udah aman Masih ada slot dikit Kita simpen ya Ini gak kepakai Buang aja Oke Udah aman disini Gue bakal ambil steel bar disini Steel bar nih Gue bakal liat ya Bisa jadinya apa Ketika kita di rumah Oke kita bakal pulang dulu temen-temen ya Gue harus beli pipe Kalau ada yang jual Kemudian electronic part Kita bakal beli Mungkin di bagian Toko serba ada belakang Ada jual guys Lupa gue Pengen ngerokok dia ya Ini aja gak gue kasih Biar dia tobat temen-temen Biar kejang-kejang Mental healthnya turun ke 63% Gue pengen naikin nanti Sekalian kita unboxing basement dulu Oke Kita lihat ya Disini ada apa Please Kita sekalian ke lantai atas ya Siapa tau dari stok barang gitu ya Nah Dia jual nail Dia jual metal Ini pipe guys Ada guys ya Pipe kita beli Oh dia ada ini juga Wiring komponen guys Gue beli semua aja ya Nice Dia punya wiring komponen Tapi ini Oh dia jual tas temen-temen ya Ini dia tas belinya disini temen-temen Dia ada jual tas juga Dia jual strip metal Tapi dia gak juga Jual kayu ya Gue jual temen-temen ya Ada barang yang bisa gue jual lagi gak ya Dia gak Dia gak beli makanan ya sayangnya Dia jual woodlock Satu Bisa kita jadikin plank Ambil aja deh Empty plastik aniser Gue ambil guys ya Penting untuk proses produksi kita Dia punya beberapa Gue beli semua aja Harganya murah juga Dia punya Disinfektan gak Gak punya ya Gue lupa beli disinfektan Kita harus bersih-bersih area bawah nih Oke udah beres temen-temen ya Kita udah beli semua barang dari dia Yang bisa dibeli Oke Wah ada suara aneh ya Hujan kayaknya di dalam game-nya Ini ada jalan ke suatu tempat Oh ini di atas Gue coba liat ya Siapa tau ada barang baru guys Wah ada beneran dong Lumayan dapet Aduh ketahuan dong Webnya nambah guys Jangan ambil dulu deh Kalau ketahuan Ini udah kita ambil ya guys ya Udah gak ada isinya Gak ada barang lagi sih Keren banget ya Suara in-game-nya tuh Kalau hujan kedengaran loh Kayak dunia nyata Kalau depan hujan ini epic banget sih Iya beneran dong Keren Gak bisa dipungkiri sih Keren banget Kita ambil ini Kita ambil ya Ini dulu Kita nebeng buang air nanti ya Bang aja udah bikinin Kamar mandi buat Kamar atas Jadi kita bisa nebeng buang air Oke Kalau tersebut kita udah Kebelet ngerokok guys Kacau ini orang Kebelet banget ya ngerokok Terang banget ya udah ya Ini udah kasih sebatal Kita buang air dulu ya Habis itu kita ke bawah tanah Aduh gue lupa ngecek Dia aja jual lampu gak ya Tadi ya Setelah gue ngecek guys Si One Ini ada huni nih Oh ini Siapa ini Sarah Oh ini yang di dalam bus ya Ini ada WC-nya ya Oh gue udah bikin WC juga Buat dia guys Nah dia juga ada WC-nya nih Nampang ya Oke Baiklah Gue bakal coba masukin Material ke sini ya guys ya Gue cuma masukin ini Bisa jadi steel bar Oke Steel metal bisa jadi steel bar ya Steel bar bisa jadi apa Steel bar bisa jadi nail Dan bisa jadi pipe Nah Bang aja mendemukan Cara mendapatkan pipe guys Cuman kemungkinan gagalnya Itu 44% Puset Guys 44% Tapi gak apa lah Sejam ya Kita bikin aja Biar kepake juga itu tempat Nah proses pembuatan yang disono Harusnya udah beres guys Ini yang disini ya Belum ya Ini masih satu hari Yang ini udah nih guys Nah ini udah beres guys Jadi beer ya Kalau bisa liat Nih ada tulisan beer 8 liter Bang aja bisa pake Ini coba ya Fill Yap Jadi beer temen-temen ya Nah beer ini Bisa kita lakukan Proses destilasi Bang aja punya alat destilasi Yang bagus ya tadi Gue beli ini Alat destilasi yang besar Coba kita letakkan disini ya Nah jadi rich whiskey Temen-temen Dan Menghasilkan metanol juga Kemungkinan gagal 41% Tapi gak apa-apa Kita coba aja guys ya Semoga berhasil ya Rich whiskey Metanol Nah hasilnya ada dua guys Rich whiskey Dan metanol Gue gak tau nih Metanol bisa dijual kemana ya Metanol tuh Spiritus temen-temen ya Nah kita liat yang lain Ini gak ada sih isinya Nah karena Ini nganggur ya Sekarang kita bisa langsung Lakukan semua temen-temen Bahannya kan udah beli nih bahannya Hops Malts ini ya Sugar Dan juga air Air disini udah ada ya Gue ambil air Gue tunjukin proses pembuatannya Ini game ribet banget emang Jadi Harus diperhatikan Jadi kita letakin Yeast disini Satu biji ya Kemudian kita letakin Hop Malt Dan Air ya Nah kalian bisa liat ya Kita bisa bikin beer mash Dan ale mash Kita kalo taruh sugar Juga ada lagi Sugar mash namanya ya Bedanya apa? Gue gak tau sih Kita bakal coba bikin sugar mash juga ya Temen-temen ya Biar lebih bervariasi Kita nyalain dulu listriknya Nah proses pembuatannya itu Satu jam sepuluh menit Cukup cepat ya Cukup cepat Nah idealnya Bang Aji Tetap Sediain bahan di dalam Jangan dikeluarin semua sebenarnya Cuman gue lagi males ya Ini juga gue bikin sugar mash ya Gitu Jadi nanti kita tunggu Satu jam satu Sepuluh menit Beres Kita pindahin ke sini Jadi idealnya ini juga kita jual sih Karena ini pake bahan bakar Agak ribet sebenernya Tapi ya sudahlah ya Kita pake dulu deh Kita masukin Ini udah ada air Kita tinggal Masukin yeast doang Bang Aji ambil yeast ya Maaf Bola balik Bola balik Di situ ragi guys ya Nah kita nyalain dulu Masukin Dua Tiga biji nyalain ya Tiga jam Kita bikin Ale mash Dua jam ya Waktu ada butuhkan Berarti butuh dua doang Butuh dua Laginya masukin Kemudian ini juga Masukinnya Harusnya alcohol Kita bikin ale ya ini ya Ale mash Sama ya Prosesnya ribet kan Seperti yang temen temen liat lah ya Agak ribet sedikit ya Masukin ini dua Kemudian masukin ini Masukin hops Masukin ini Jadi ale mash Nyalain Luar biasa Keribetannya Oke Jadi proses pembuatan Masingnya udah Berjalan ya Fermentasi juga Lagi berjalan Sebagian Distilasi Ini udah mau selesai ya Tinggal Satu jam sebenarnya Kita tinggal istirahat aja Nanti bangun udah beres Ini juga 50% ya Agak berisik Karena ini kamar harusnya Bukan workshop ya Gue jadiin workshop Ocak emang Kita makan beefsteak Yang kita bikin tadi Gak cukup ya Kita makan lagi Kita makan lagi Kita minum air ya Kemudian kita tidur ya guys ya Tidur satu jam dulu ya Tidur satu jam Jadi ini gunanya kita tidur dikit-dikit guys ya Kita bisa sekalian melihat proses produksi kita Kayaknya gagal ya guys ya Gagal jadi nail Oke oke gue ngerti Kalo kita bikin pipe Kalo gagal jadi nail guys Gue lanjut ya Bikin pipe ya Apa tadi gue salah pencet ya Gue bisa jadi nail Ini udah beres Ini udah beres harusnya teman-teman ya Udah done Jadi metanol Dan jadi rich whiskey 3,2 liter Rich whiskey ini gue gak tau ya Bisa disimpen ke botol Terus dijual apa enggak Kayaknya bisa guys Bang aja harus Nyari botol Terus kita masukin rich whiskey teman-teman ya Untuk metanol Kita bisa ambil di wadah yang berbeda Oke gue paham ya Nah ini rich whiskey udah jadi guys Jadi ada gunanya juga Kita ngumpulin botol sebentar ya Jadi bang aja bakal letakin Wadah penyimpan botol disini Ya Jadi gue harus naruh botol yang Kosong disini nanti teman-teman ya Supaya apa Supaya bisa kita Masukin whiskey Kemudian whisky nya kita jual Kita lihat harganya berapa Gitu ya Baiklah kita lihat disini udah beres Ini udah beres teman-teman ya Done Kalau bisa lihat ini udah done Jadi sugar mesh ya Kita bisa gunakan ini Fill Jadi sugar mesh ya Ini juga sama teman-teman ya Gue pake oda ini aja Berhasil guys ya Jadi sugar mesh Kita fill Sugar mesh nya kita ambil Sugar mesh nya kita masukin ke dalam sini Jadi kill Jew namanya Pasti berhasil Prosesnya 17 jam Ini pasti berhasil ya Prosesnya juga 17 jam Nah Kita bisa tinggal Besok tinggal ambil ya Kalau yang disini 51 menit lagi Baru selesai Bang EJ udah punya wadah disini Kita bakal letakin aja wadahnya Jadi prosesnya Agak sedikit Merepotkan Ya Buat pemula memang agak sulit ya Seperti Bang EJ Nah Oh iya Bang EJ belum unboxing Bawah Tanah ya Bentar bentar Ini belum rusakan Aduh rasanya gak enak ya Depresi karakter gue Gara-gara makan makanan gak enak Gue cuma liat ya Kita makan obat depresi bisa gak Gak ada efek Gak ada efek Tidur dulu ya Sejam bentar ya Tidur sejam lagi guys ya Tidur sejam Tidur sejam Tidur sejam Ya agak ribet ya Gagal ya Oh belum Masih 89% Kocak Gak selesai Tidur sejam lagi coba Depresi parah nih Karakter kita guys Dapet Uang rental ya 3500 OC Lumayan Jadi guys Jadi guys Oke Berhasil Cuman kalian bisa liat ya Efisiensinya sangat lemah nih Brick Furnace Nanti Bang Aji kayaknya bakal jual ya Karena bener-bener Gak efisiensi Proses pembuatannya lama banget Nah Bang Aji udah berhasil Membuat pipe Pipe ini bisa dijadikan Steel bar juga rupanya ya Cuman gue bakal butuh Banyak pipe sih nanti Pipe tuh agak sulit Untuk didapatkan Jadi ya Terpaksa gue harus Banyak bergerak nih Oke Materialnya udah oke Tinggal Kita unboxing dulu lah Ada surat guys File of mail Chicken Soda Pizza Oke Udah terbuka Wow Gelap banget tapi guys Oke Keren nih Keren nih Bang Aji bakal coba Meletakkan lampu dulu ya Supaya Ada penerangan Sidaknya Disini Sementara aja Masih gelap banget Temen-temen Gelap banget Kita pake center dulu ya Gue bakal ngambil Barang-barang Kotor disini Tiap ruangan punya Fungsi berbeda Disinfektan Gue punya dikit Kita bakal butuh banyak disinfektan Kayaknya Banyak area yang harus kita bersihkan Oke kita bersihkan dari ruangan ini dulu ya Wih Klek-klek Tiba-tiba Pocak Disinfektan Disinfektan Gue harus beli disinfektan ya Atau kita ke dokter gigi lagi Untuk ngambil disinfektan Kita ke ruangan ini dulu guys ya Banyak kertas kotor disini Disinfektan Disinfektan lagi Waduh Untung masih ada disinfektan Di atas masih ada gak ya Kayaknya masih ada dikit deh disinfektan guys Gede banget bangannya guys Dapet Dapet tangga Bersih temen-temen ya Ini ada kayak gini Untuk apa ya ini ya Gak bisa di remove lagi nih objeknya Gue gak tau ini untuk apa Kayaknya ini ada hubungan sama instalasi deh nanti Entah pipa atau apa gitu Oh disini ada kayak kolam renang guys Bisa kita ambil ini Waduh gak ada keabisan disinfektan guys ya Ada tempat biar Oke nanti kita bakal beli disinfektan ya Gue gak tau ini tempat apa Ada kayak kolam renang Pembersihannya butuh disinfektan Oke Ada juga area sini Oh ini ada pintu ya Oh ini belum bisa diapapain guys Oh ini area workshop Kayaknya harus kita buka dulu ya Baru bisa diakses ya Bangannya belum bisa memukar apa-apa disini Ini Oh Apa ini Loh Ada tembusan ke suatu tempat guys Gede amat ini tempat Bentar 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 Ada tempat rahasia nih WC ya Oh ada botol-botol-botol Oke botol gue butuh guys ya Botol Wine Gue pake buat Jualan Ini nanti Minuman Kemana nih guys Ke open sawer Sebentar 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 Ini aksesnya ke Oke Gue tau kayaknya Oh basement depan kita Oh kalo kita upgrade jadi seperti ini temen-temen Keren banget Kita minum dulu ya Oke Oke Keren 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 Gue baru ngeh bisa seperti itu Oke kita balik lagi ya Ke Apartemen kita Untuk Mengisi Botol Yang kita dapatkan Ah Gue lupa ambil botol depan Jadi sekarang Bang Aji harus ngambil semua botol yang ada Karena kita mulai mau jualan Alkohol ya Kita coba isi Terus kita jual Semoga untung besar temen-temen Semoga sih Coba ya Gue botol wine coba Gue masukin Feel Nah Jadi rich whiskey in wine bottle Hohohoho 50 OC doang Holy moly Hah Serius Segitu doang harganya Guys ini rugi berat ini Metanol Coba gue masukin ke sini Metanol 10 OC doang Guys 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 Boncos ini Proses pembuatan sepanjang itu Dengan keuntungan sekecil ini Itu bener-bener menyedihkan sih Metanolnya ada lebih Ini sangat menyedihkan guys Sangat-sangat menyedihkan Rugi bandar ini Kenapa Bang? Karena Proses sepanjang ini Dengan bahan sebanyak itu Kita menghasilkan keuntungan Bisa Pakai jari guys Oke bentar ya Gue mau Awalnya ini mau gue jadikan kamar mandi temen ya Karena Bang Aji udah beli Lampu untuk kamar mandi ya tadi ya Dimana ya tadi ya Lampu untuk di kamar mandi Gak ada lagi Nanti aja deh Ini bisa di upgrade guys sih Tenement Lantai 1 Oh bisa ternyata Tenement lantai 1 ini bisa disewakan ke orang guys Berarti Bang Aji harus buka basement Untuk Basecamp kita Jadi ini sebenernya bisa disewakan temen-temen ya Nanti gue bakal Nyepetin waktu offer Pindahin barang sih Enaknya di game ini Pindahin barang gampang sih Gue bakal pergi ke Tidur dulu deh Jangan-jangan Maaf-maaf Galau gue Kita kesalah dulu guys ya Untuk ningkatin Kebahagiaan karakter kita Karena depresi parah dia Oke Jadi kesimpulannya Cara paling gampang dapet duit Masih jualan furniture guys Kalau Bang Aji liat ya Proses pembuatan sepanjang itu Bang Aji cuman dapet duit segitu Bisa gila Ini banyak kertas ya Waduh Pusing gue Ngebayanginnya Ngebayanginnya aja udah pusing temen-temen Oke Gue bakal Masukin kertas sini Nyalain Masukin airnya banyak ya Biar cepet mendidih Buang airnya nanti aja Nah udah mulai cepet haus ya Belum dulu Seperti biasa ya Kita menenangkan diri dulu Menenangkan diri dulu ya Depresinya nambah mulu tuh Kacau ini Depresi parah nih Nah udah mulai seneng deh Ternyata temen-temen Selama ini Bang Aji melakukan kesalahan ya Ternyata kalau kita duduk di sini lebih cepat loh Naikin Ini ya Kesehatan mental karakter kita Jadi sekarang Bang Aji dalam keadaan duduk nih Sebelumnya kan gue jongkok Gak jelas gitu ya Nah ini karakter kita udah kepanasan ya Artinya kita udah harus keluar dari sini Dan Kalian bisa liat ya Kesehatan mental kita juga udah membaik Bang Aji bisa Minum obat Van killer disini ya Supaya Gak sekarat ya Kita minum dulu Nah karakter kita udah gak depresi guys Bisa kalian liat ya Dan Gue ada Feeling bentar lagi Kecanduannya bakal hilang guys Ada feeling ya Jadi kemarin tuh Bang Aji ketika kayak gini Tiba-tiba ada tulisan Selamat Kamu udah berhasil menghilangkan kecanduan alkoholmu Gitu Tapi sayangnya ini belum sih Tapi kayaknya kecanduannya udah jauh gak sih Dibanding sebelumnya Kita buang air dulu disini Seperti biasa Kemudian Bang Aji bakal tidur Sampai besok Ya Karena cuacanya gelap Dan kita gak bisa ngapa-ngapain juga malam-malam gini ya Sembari menunggu Renovasi heatingnya beres guys ya Heatingnya udah beres belum? Heating 14 jam Berarti besok jam 12 siang ya Kita bisa Menyelesaikan Transaksi Proses renovasi heating Bang Aji juga mau beli disinfektan Kemudian kita cek lagi apa yang bisa kita upgrade Oke istirahat dulu ya Istirahat dulu 12 jam Kadang-kadang kita istirahat lama juga gak bisa guys Gue bangun sendiri Kalau dia gak capek dia bakal bangun juga Cuma Kecuali gue minum obat tidur Jadi gue bakal kebangun di jam 8 atau jam 9 Ya betul kan Bahkan jam 5 udah bangun dia Karena lapar dan haus kali ya Ini loh Obat tidur lagi bisa gak? Udah gak bisa ya Udah gak bisa tidur ya temen-temen ya Karena udah gak capek karakter kita Kita bisa lihat juga ya Hasil ini Belum beres ini Ini juga belum beres Ini belum beres Tapi yang messing udah beres semua ya Messing udah beres Jadi ale mesh Kalian bisa lihat ya Nah kita campur aja ya Karena ini wadahnya Memuat harusnya Oh gak bisa ya Harus diwadah yang berbeda guys ya Oh ini abort Ini belum beres temen-temen Bahan bakarnya kurang Kocak Kok bisa kurang ya? Perasaan gue tadi udah estimasi Tepat ya Ya ini udah beres Abort Belum beres juga Aneh Oke belum beres temen-temen Dulunya Jadinya cuma satu ini Kita masukin kesini aja gak apa ya Ini lagi proses fermentasi Ini lagi proses fermentasi Kayaknya gak menguntungkan temen-temen ya Bikin Bisnis alkohol tuh Sangat tidak menguntungkan Kayaknya developernya harus Dikasih saran ini ya Karena uangnya dikit banget Dari proses fermentasi Itu Jauh banget sama bikin perabotan Mending gue bikin perabotan aja guys Cuman 50 OC loh ini Ini retuisi loh temen-temen Dengan kualitas yang luar biasa loh Kita coba jual ya Ke Bang Pen Dia mau beli dengan harga berapa Gue agak kecewa sih Sejujurnya Menilai Nilainya yang segitu rendah Agak sedikit sebel gitu loh Coba ya Kita Temui si Bang Pen disini Oh Btw ini ada orang guys Gue baru sadar Kita bisa ngobrol nih Pera Harju Hai bro Aku butuh Satu Osmolot Battle Atau apa Shroom Rollie Beri satu botol Osmolot Atau Shroom Rollie Aku akan sangat bersyukur Smell A shit Oke Aku mencium suatu Oke dia berak di celana guys Dia berak di celana guys Oke dia lagi mabuk Dan dia berak di celana intinya Beneran Kalau dari dialognya Kocak 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 manusia Manusia Oke Satu-satunya cara mencari uang saat ini Yang paling cepat adalah Gak lain dan gak bukan Jualan perabot Temen-temen Holy moly Coba ya Gue jual ke dia Oke Dia gak beli yang ini ya Dia gak beli yang ini loh guys Oh disini kita bisa liat yang harganya mahal guys Yang harganya mahal apa sih Mushroom Wine Oh Mushroom Wine temen-temen Dia mau beli mushroom wine Dengan harganya mahal Kali ya Oke Ini bahkan gue gak bisa jual ke dia guys Gue bakal coba Bikin mushroom wine Kalau gitu Baiklah Gue punya mushroom di rumah Kita coba gak nyobrol ini ya Selamat datang Ini Apa sekarang Aku mau tanya sesuatu Aku udah bilang Aku gak punya Gak mau Waktu Gak mau bicara Kau mau bir gak Beer Aku udah cukup beer ya Aku butuh wine sekarang Aku gak punya Oke berarti kita butuh wine Untuk ngobrol sama dia ya Oke Oh disini juga ada orang guys Bisa udah Quack 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 Kita bicara bahasa yang sama Membuatku sangat quack Mungkin kamu bisa membantu Aku mencari Little blue quack Quack lah Little blue quackku Mungkin ada di bangunan dekat One stop shop Kamu bisa Mendapatkan Big quack Oke baiklah Gue bakal cari Oh itu dia Kayak gitu guys ya Bangunan dekat One stop shop Oke oke Bangunan dekat Misi baru guys Untuk mencari big quack Oke Baiklah 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 Berita buruknya adalah Dia gak mau beli beer Beer itu cuman bisa dijual Di depan one Di depan Ini kali ya Supermarket ya Omart ya Nah Depan omart ini ada orang Jual beli beer kan Jam berapa dia buka Jam 10 pagi Oke ini Buka gak ya Wednesday Ini buka jam 10 pagi juga Oke oke Dua tempat yang mau gue kunjungi Buka jam 10 pagi Berarti turunip dan kawan-kawan Kalau gue bikin Gak ada nilainya temen-temen Oke Berarti Bang Aja udah Dapet gambaran Kalau kita mau jual wine Kita harus jual yang mushroom Beli mushroom ada dua tempat temen-temen Gue tau nih Disini kita bisa beli mushroom Disini Yep High potency 23 OC Murah harganya Oke Bang Aja bakal coba bikin nanti ya Dari mushroom Oke Kita kesini dulu sebentar Gue pengen explore dulu deh Sebentar ya temen-temen ya Gue lagi shock dengan harganya yang sangat murah Kok bisa lah harga segitu temen-temen Kacau sekali Kita pernah kesini ya Ini ada tikus Ada plank kita ambil ya Ada paint Ada toolbox Lumayan Dapet nails Ada resep Ada steel tipot Steel tray Mungkin tuh bisa gue hancurin di furnace kali ya Bisa sih kayaknya di furnace filling gue Gak ada apa-apa lagi Ini juga gak ada apa-apa ya Ini juga gak ada apa-apa Gembel banget ya ampun Ini juga gak ada apa-apa nih Lanjut ya Kita naik ke atas ya Ini tempatnya si itu Tempatnya si pasmor Oke Kita ambil botolnya ya Botol wine gue bakal ambil guys Botol wine tuh muat banyak Gue bakal ambil botol wine aja untuk dijual Key card lock Oh dia butuh key card lock Untuk ke atas ya Note mark Dia gak buka temen-temen Oke oke Baiklah Disini gak ada yang bisa kita lakukan lagi temen-temen ya Udah gak ada yang bisa kita lakukan Ini buat ke bawah tanah ya Gak ada lagi yang bisa kita lakukan di bangunan tenement B ini Berarti tinggal Kolhola A ya Ini 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 terkunci ya Bisa di lockpick gak Ini nailnya bukan lockpick Gak bisa di lockpick Oke oke Oh iya gue belum pernah Ngelockpick rumahnya ini nih Kirihara nih Isi-isi Udah jago kita Nah kita masuk ke tempatnya Kuruhara yang punya farm ini temen-temen Karena kemampuan lockpick kita Dior biasa Ada matchbox Ada drawer Steel tree gue coba ambil ya Kita coba olah nanti pake pronis Ada empty plastik kanister Tapi barang curian gue gak mau Gak bakal kepakai Where Wardrobe Gak ada isinya Ada toilet Kita nampak bokeh sekaliannya Tidak ada isinya Ini rumah gempel banget Oh ada lantai atas Tapi jangan-jangan Ini dulu Jangan kecewa dulu Air kita juga ada sekarat Oh ada tidur disini Tidak ada barang-barang harga Kita coba aja ngobrol ya Longka kuruhara Ada pohon yang bertumbuh Di forest Ataupun dimanapun mereka berada Apaan tuh Mimpi apa itu Gue kirain dia mau ngajarin kita Cara dapetin kayu Bisa gak sih temen-temen Dapetin kayu Ini pintu Kamar mandi Ini ada pintu juga ya Oh dia ada dapur guys Oh gede juga rumahnya Ada storage disini Oh Potato yang Bentuknya excellent Oh gue ngerti guys Jadi kalau kita menggunakan Potato yang excellent Untuk membuat Sesuatu yang excellent Itu harganya bakal lebih mahal Artinya bang aja Harus sering bercocok tanam Supaya bisa menghasilkan Tanaman yang excellent Seperti ini Kalau misalnya gue mau bikin Yang mushroom Kayaknya gak perlu sih Yang mushroom kan kita bisa beli ya Ya bener sih Kita produksi yang mushroom aja Ini makanan semua guys Frozen piece Gak ada yang menarik barangnya Barang murah semua guys Ada teddy bear bisa kita ambil Tapi Gak bisa kita jual buat apa Watermelon jam Oh kita bisa bikin jam watermelon guys Oh jadi watermelon tuh bisa dijadiin jam ya Oh messenger Watermelon dan sugar Ah Kita bisa jualan ini ya Gue bakal coba jualan ini sekalian guys ya Bingung juga gue mau jual apa Kalau ini gue tau tempat jualnya Oke ada kitchen Ada locker Barangnya jelek banget semuanya Ya ampun Gak ada blueprint Gak ada kota harta karun Sangat mengecewakan Kecewa kecewa Ada wine disini Kecewa guys ya Kecewa Oke kecewa 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 Gue kirain bakal dapet barang istimewa gitu ya Tapi emang easy sih Jam 7 Gak ada apa-apa disini Ini rumahnya memang kayak gini doang ya Oh Wow bisa kayak gini ya Keren juga Bisa kayak gini guys Tapi kalau lompat sekarat kita Oke Baiklah 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 Disini udah gak ada apa-apa ya Yang kit ini bangunan apa ya Oh ini ada guys Storage Storage Nah ini gue carin nih Storage-nya yang ono Mungkin kita bisa dapetin hasil panen disini Oh dia ada punya pipe Banyak guys Nice Leather roll Cloth roll Bucket of paint Can on in apple jam gak penting Fertil soil gak usah dulu Toolbox Lumayan Ada matchbox Gak penting Lock storage Wah kalau kita butuh lock disini ya Untuk bahan bakar Kita bisa ambil Gak ada apa-apa sih guys Plastik canister doang Oh ada blueprint Back of soil Oke Lumayan sih Oke dapet blueprint baru Tapi bukan blueprint yang Istimewa banget ya Baiklah kita nemu barang baru Setidaknya disini Sekarang masih jam 8 Ares ini udah kita explore semua ya Udah gak ada apa-apa Nah tempat jualan jam disini Kita lihat dulu ya Watermelon jam harganya berapa Dia udah jual biasanya Jadi kita ada taksiran Can bell pepper Bagi 4 ini ya Mana Watermelon ada gak Oh dia gak jual guys Berarti harganya bisa jadi mahal tuh Watermelon can Oke Gue jual dulu ya Eh buang dulu ya Beberapa barang ini ya Buang 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 Oke Sisa barang ini doang ya Gue ambil ya Penuh pun tong sampahnya kocak Tong sampah ini ada apa Uh banyak-banyak Electronic waste Electronic waste ini bisa dijadikan Electronic part kayaknya ya Gue ambil barang yang penting doang ya Bottle wine aja kita ambil Gak ada ya Ini bottle wine bukan Bottle wine gue ambil ya Yang lain gak gue ambil Oke Udah selesai belum ya Oh belum ya Masih jam segini ya Oke kita bakal kesini lagi temen-temen Gue pengen nyolong tempat polisi sih sebenarnya Gue pengen nyolong di tempat polisi guys Karena kalian ingat tempat polisi itu ada Tempat penyimpanan dan juga ada Apa namanya Safe ya Maksud gue ada safety box gitu loh Oke kita simpan dulu ya nilnya Oh kita masih ada furniture part disini Kita gunain aja ya untuk bikin yang tadi Kebetulan cukup Bikin yang tadi guys Ini ya bisa bikin dua ini Lumayan bisa kita jual lagi Wah inventory penuh-penuh-penuh nih Si range bisa kita pakai nantinya Ini bucket of pen gue bingung cara pakainya gimana guys ya Gue pengen banget Membersihkan Eh mewarnai Ini gue sebenarnya Tempat tinggal kita Oke kita Buang ini Buang Ini punya wine bottle gak Beer bottle Kita lanjut ya temen-temen ya Gue cek dulu Tadi kita mau bikin ini kan Electricity kurang apa Kurang electronic part Kita adanya electronic waste Cara bikin electronic part Harusnya pakai electronic waste temen-temen Barang yang dia jual masih sahurut Oh microwave guys Nice Microwave harusnya bisa dibongkar Kita beli ya microwave ya Please microwave bisa dibongkar Microwave Nice temen-temen Dapet Dapetin Satu electronic part Sama scrap metal Dapet ya Dapet Dengan ini Bang Aji bisa bikin Aliran listrik temen-temen Nah Bang Aji bisa bikin listrik Let's go Butuh dua hari dua jam Oke gak apa-apa ya Apa ini aja sekalian Ini gue juga punya material Wah nanggung banget guys ya Kalau listriknya yang good Itu 32.000 OC guys Ini aja ya sekalian temen-temen ya Karena kita gak perlu bertahap Kita langsung bikin listriknya yang bagus aja Ini aja deh Gue udah punya industrial fuse juga Di rumah Ini bahkan bisa juga temen-temen Beda tipis doang ini bahannya Oke gue urungkan dulu nih Lihat gue ya Urungkan dulu Berarti Bang Aji bikin yang lain dulu Mushroom farm Oh kita bisa Nanem ini ya Mushroom ya Kemarin ada bilang Basement sauna Oh sauna dulu aja kali Sauna dulu deh Sauna yang murah aja dulu ya Mahal banget sih ini semuanya Ya ampun Sekarang kendala kita cuma di duit sih guys Sauna kita bisa bikin yang mahal Tapi gue gak bisa ngelunasin Karena ngelunasin busu 2.000 Capek deh Bentar deh Bentar deh Ngumpulin duit dulu kita ya Hidup susah bener ya kita Gue pengen upgrade semua Tapi harus upgrade-nya pelan-pelan Kita bertahap aja gak apa-apa ya Takutnya ada yang komplain nanti Lama banget sih Ininya upgrade-nya segala macem gitu kan Oke sekarang jam 9 Ada satu tempat yang Gue pengen kunjungin ya Cuman inventory gue penuh banget ya Gue pulang dulu ya Sekarang Gue coba proses beberapa barang Pulang dulu ya pulang dulu Untuk lagi selesai guys Ini kita Heating kita Kalau heating kita selesai Bang AJ bisa sewain ke beberapa orang lagi Dua orang tepatnya Jadi penghuni apartemen kita jadi 4 Sehari kita bisa ngasilin 2-3.000 OC lumayan lah Nanti gue bisa Ngegrinding dengan Cepat Ngumpulin duitnya Kita bisa segera Meng-update apartemen kita Jadi yang paling bagus Ini ada mail lagi Kain bell paper Oke Kita masukin kesini ya Nah bisa beneran coy Steel tipotnya bisa diproses temen-temen ya Oh bisa diproses temen-temen ya Oh jadi steel bar Satu biji Tapi pasti berhasil nih Metal Ah gitu Steel tray ini bisa jadi steel bar guys Yaudah kita nyalain aja lah ya Dayanya kapasitasnya cuma satu coy Jadi gak worth it banget sih itu Buang-buang bahan bakar doang Ini belum selesai ya Jadi kayaknya gue kesini Oh sipan dulu material yang gue bawa ya Sipan dulu guys Oh ini alat bersih-bersih nih Ada nih Gue masih ada cleaning spray Disinfektan gue sisa tiga tapi Oke Ternyata disinfektan gue Nah simpan dulu disini beberapa barang Nah ini dia nih Mushroom Kita coba ya guys ya Mushroom plus bahan-bahan tadi Bisa gak jadi Minuman Ini kan ada di bahannya nih Kita masukin mushroom Terus Hobs Ini Ini Sama Ini Please Please bisa Please bisa Please Kalau bisa ini kayaknya bakal mahal guys Gak bisa apa ya bahannya Biasanya bahannya ini doang guys Oh apa Ekstraknya Gue punya ekstraknya guys Jadi ini Bag of Mushroom ini Bang aja sempet bikin ekstraknya Ini dia Ini ya Glowing bottom in plastic Ini ekstraknya Mushroom guys Gue sempet bikin Di chemical bench Cuman gue gak tau gunanya itu apa Gak bisa juga demen Gue harus ceritau sih Resep untuk membuat Minuman dari mushroom Karena tadi yang paling mahal ini harganya Kalau satu harganya Satu liter harganya 600 Mungkin gue bakal untung guys Kalau gak Gue masih rugi sih Gue gak ada air minum lagi disini Kita taruh dulu ya botol disini guys Botol wine Nah Nongol disitu ya Oke Kita ketemu dulu ya Ketoko dulu Abis itu mungkin gue bakal istirahat dulu sih Supaya Segera selesai Eee Renovasinya Lama ya Game nya memang agak sedikit Lampat temponya Harap bersabar temen-temen Pelan-pelan kita Bikin jadi keren Kausan lagi karakter gue Cuma setelah dia gak Gak kecanduan alkohol Dia jadi Gampang haus Karakter kita itu Nah ini gue bisa Beli sesuatu disini Gak ada yang baru temen-temen ya Ada tas doang Furniture Nah ini dia furniture nih Dia ada lampu Atau apa gak Light Lampunya kurang bagus ya Shelf Elektronik Dia punya Nah elektronik ini bisa kita bongkar Untuk mendapatkan material Di dalamnya Kita beli aja kali ya Harusnya ya Shelf Gue gak butuh storage Ada Ini ya Pulkas Kok gak bisa di klik sih Letter Letter Gak ada lagi ya Dia gak punya Ini ya Gak punya alat produksi ya Temen-temen ya Sedih hatiku Aduh Susah sekali Nyari duitnya Satu-satunya cara cari duit Cuman Furniture saat ini temen-temen Gak ada cara yang lebih gampang Apa kerja ya Gue cari kerja kali temen-temen ya Gue coba cari kerja deh Kita ambil minum dulu Gue coba cari kerja Sehingga gue Kita bisa nyari kerja di Lewat telepon Semoga udah buka tuh Kalau udah buka Gue mau beli sekalian Material-material Belum ya Oh udah buka Kita lakukan aktivitas Paling penting dulu ya Jualan perawat Oke Dia punya bahan banyak Nilnya doang Yang habis Scrapnya banyak Udah Gak ada cara lain Ini cari duit Paling gampang Kita cari duit Paling gampang dulu Sekali sehari kayak ini Dapet 20 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu Lumayan temen-temen Kita jualan dulu ya Susah sekali Menghasilkan uang banyak Di game ini guys Kita bikin ini ya Kita kok punya banyak Beginian ya Pages table crates kita Banyak banget guys Kita punya 36 biji Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin yang banyak Planknya Nanti kita beli lagi Kita beli lagi Kayak raya Kayak raya Plank udah habis ya Nanti baru kita bikin lagi Kita jual dulu ya Eh gue simpen dulu Berapa barang semen Kita jual ya Ada yang lu jual gak Gak ada barang bagus Yang di jual guys Oh dia punya ini guys Tapi 3000 RM Astaga naga Mahal kali Kita punya 100 biji guys Ini berapa duit ya Ini vegetable crates Kita kok banyak banget guys ya Gue kayaknya salah produksi deh Gue jual ya Oke Dapet duit banyak lah Ini sidanya kita Oke duit dia abis Kita punya 23.000 OC Dan 1200 RM Ini berapa duit Palet 300 Leather 700 Oh Bahan kita dapet 30 biji temen temen Ini yang kita dapet Dari renovasi Bongkar bagian bawah Tadi lupanya Wooden crate 468 Oh Wooden crate 468 Kita bisa bikin guys Wooden crate Ini wooden crate ya Bahannya Oh tapi locknya Planknya banyak banget guys Mending gue bikin yang tadi sih Yang tadi butuh planknya cuma satu Paling menguntungkan kita jualan Rak yang kita bikin sekarang sih temen temen Gak ada yang lain sih Dari kita 23.000 lagi nih Aduh tapi Gue belum cukup Untuk membuat hal yang gue mau Kita beli lagi guys ya Beli plank semuanya Lock pick Gue beli Aja deh Gue beli semua juga guys ya Oh dia juga jual wiring komponen guys Dia jual pipe juga nih Beli deh pipe nya Dia gak ada setiap hari ya Nel kita beli Wiring komponen Gue beli juga nih Agak mahal gak apa-apa Oke Habis semua ya Barang dia gue beli semua nih Oke semoga dengan ini Kita bisa segera Mengupgrade semua Apartemen kita ya Kurang dikit nih Berarti kita fokus ke listrik Yang mahal dulu kali ya Oke udah selesai belum ya Apartemen kita Ini renovation Kita lihat ya Listrik 2 jam lagi guys Listrik Butuhnya Wiring komponen kurang dikit Ini Electronic part kurang 4 nih Tapi butuh 10.000 RM Buset Dapet dari mana gue Ini aja ya guys ya Ini masuk akal nih Level 2 listrik nih Listrik level 2 nih Kita kejar nih Udah cukup Tinggal duitnya doang Kita kurang Sama satu material lain Kita ambil lagi ya Kita bikin lagi guys ya Kayak raya nih kita Jualan beginian nih Nel gua abis ya Oke kita ada banyak ya Baiklah Sekalagi teman temen ya Sekalagi Sekalagi Demi mendapatkan uang Superbanyak guys Mohon maaf guys Bang aja balik Jadi tukang furniture lagi Teman teman Karena jualan Alkohol Susah temen-temen Gue harus nyari bahannya dulu ya Gimana caranya membuat mushroom alkohol Yang bakal menguntungkan Jadi harap bersabar ya Kita beli nail Udah habis nailnya gue beli semua Gak ada lagi yang bisa kita beli disitu ya Syukurlah Bercocok tanam Dia jual apa lagi Dia jual cabbage Watermelon ada lettuce Watermelon banyak gak Watermelon dia punya 10 biji Kita beli dia Gue bakal coba Nanam watermelon guys ya Semoga dengan menanam watermelon Kita bisa menghasilkan keuntungan lagi nanti Terakhir nih Habis ini gue bakal ambil air minum Kemudian Kita bakal Ngelut-gelut di area sana Oke ya Sudah Sisain 30 Tetap harus sisain ya Jangan diambil semua Oke Gue sisain Oh ini bisa rusak juga ya L-mesh in plastik kanister ini bisa rusak guys Gue kira gak bisa rusak Makan dulu Oke kita ambil air Kita biarkan aja dia Kejang-kenjang karena Kekurangan rokok ya Bisa rusak juga Gue harus simpan di dalam kulkas Wah Ini gini sadis juga ya Nyari duit dari alkoholnya Dia persulit banget loh Prosesnya panjang Ini gue dari makanan guys Makanan bikin makanan disini Gampang banget temennya Lihat nih Cepet banget nih Gak ada bahan bakar ya Gue pengen nunjukin kalian semua nih Proses makanan disini Super cepet guys Gue biasa masak disini ya Ini udah banyak banget nih resep yang kita buka Jual makanan ke siapa ya Mbak Aji cari tau deh nanti Gimana cara jual makanan Mungkin jadi koki lebih enak Daripada Jadi Jual alkohol gak Ambil air dulu guys Atau kita masih Pengen ngerokok ya Gue biarin aja Kita pake lockpick ya Ini ada kamera Kalo gini bisa kena gak Oh bisa Berhasil guys Gak ketahuan guys Kalo kita pake Oke Burglar Nice Kita belum pernah kesini kayaknya Oh pernah pernah kah Oh belum pernah guys Ini dapet koin doang Isi saya sampah Ada disini kan gue ambil ya Isi saya gak bisa diambil Ada ruangan Bisa dibuka Oke ini kamarnya Wow 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 Tunggu ada musik mau gue matiin dulu Tent off Gak bisa diem ini Gak bisa dimatiin yang kocok Gak ada yang bisa diambil disini Gak ada Ini gak bisa diambil Lemari 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 Perlnik race Perlnik race Aduh murah harganya tapi Ya udah hampir aja deh Misalnya ini murah gak sih ya Gak gue ambil ya 45 doang Ini ada piggy bank Bisa kita hancurkan ya Dapet 88 OC doang Oh no Burik banget Ada wiring komponen Gak bisa beli sih Kurang banget Oh 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 Ada safe temen-temen Itu yang saya inginkan Temen-temen Akhirnya saya menemukan Oh ada yang ini guys Bentar-bentar kita Sapa dia ya Safe box ada disini Ini ada barang-barang harga ya Gue harus mencari Cannot be lockpick Ada chest Cannot be lockpick Restor case Tunggu Kodenya biasanya Di tempat-tempat tersembunyi guys Oke temen-temen ya Bajah belum menemukan Kodenya di ruangan itu Mungkin Oh ada berupin guys Wooden bench Lupayan Dapet berupin Gue gak ngeliat tadi Ini kah Kalau hola A 922110 Haduh Let's go 9 2 21 Ini momen penentuan nih Bam Oh gue Abras ring gue Akhirnya gold ring guys Gue udah happy banget Dapet 3 gold ring Kayak raya kita Aduh barangnya Standar banget lagi sih Tapi dapet RM banyak nih Oh lumayan Dapet 111 RM Lumayan lah Lumayan lumayan Terima kasih pak Kita dapet pemain lah ya Ya gak terlalu Oke-oke banget Cuma steel gue gak bakal ambil Gitu ya Can't be locked Oke beres guys Tenement Itu beres guys Oke Kita lanjut ya temen-temen ya Udah beres Itu kita Ini gue udah pernah masuk Dr. Gigi udah pernah Ini gak bisa Dr. Gigi gue pengen masuk lagi Coba deh Moderate Gue pengen ambil Disinfektannya doang Sih sebenernya Oke Gue cuman mau ambil Disinfektan Ini punya wayak Disinfektan emang Oh bisa kita jual nih guys Obat-obatan bisa kita jual ya Obat-obatan juga gue ambil Gue coba ambil semua ya Resep Obat-obatan gue ambil semua guys Bisa kita jual ke Rekan kita Disinfektan lagi nih Kita simpen Mau gue jual ke Si pasmo Obat-obatan bisa kita jual semua guys Tapi yang masih banyak ya Kita ambil ya Yang tinggal dikit Gak usah lah Bersih udah rumah kita Disinfektan sebanyaknya nih Walaupun kecil-kecil ya jumlahnya Oke gue gak tau Cara bikin disinfektan Kayaknya ada caranya deh Oke Berarti ini jangan-jangan restock lagi barangnya Enggak sih Barangnya ilang guys ya Yang barang-barang harganya ilang semua Tuh udah gue ambilin semua Oke caput-caput-caput Gue cuman mau ambil disinfektan doang sih Inventornya udah penuh Misalnya kita lihat hasil Renovasi kita Meteo karakter kita Belum gue kasih Ini lah ya gitu Belum gue kasih Rokok Biarin Biar gak kecanduan deh Ntar ada depresi Baru kita Ke Sauna aja Jangan kasih rokok Ayo guys nilai Udah kejang-kejang nih 100% nih kebutuhan ikutinnya Nah kita bayar Terus Bang Aji bisa Bawa orang ke rumah kita Teman-teman Karena Bang Aji udah ada Heating disini Kita bisa Nge-recruit Dua lagi Kalau gak salah Orang yang Persyaratannya cukup mudah Saya ingat gue Oke kita lontasi dulu temen-teman ya Heatingnya Heating basement Ini dia Heating 500RM Beres Let's go Tandeman bear heating Kita udah ada heating ya Setidaknya ya Tandeman kita ya Nanti kita bersihkan Ini banyak banget Alat pembersih Apartmentnya Gue ajakin orang dulu Untuk tinggal di apartment kita Setelah itu kita pulang Bersih-bersih Oke 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 Sedihannya ada perkembangan Life circle ini Kalau gak salah Yang bisa kita Ajakin ini Ini apa itu Ini 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 Ingrid Clarkson Mau ke apartment gue gak Nah Ya kan Dia butuh heating level 1 Kemudian butuh Apartment wall Tapi gak bisa ya Cannot be rented Cannot be rented Loh Gue kan udah punya heating Does not Loh Gue udah punya heating kali Apartemen gue Hello Gue udah punya heating Heatingnya cuma di basement doang Ini apa Bang aja udah punya heating guys Oh Kayaknya gue harus Tetap Heatingnya itu Perlantai temennya Kita kasih rokok ya Karena dia udah mulai depresi guys Sama minum Jadi di basement bang aja Udah nambah tempat heating ya Karena Heatingnya itu belum sentral Jadi Masing-masing ruangan Harus bikin heating lagi kali What Gak kepikiran gue Oh Coba liat ya Basement Heating Iya dia ada Heating sentral Heating kita masih bare Jadi mau gak mau bang aja Harus bikin tempat heating Di masing-masing tempat Ya gak sih Gak juga Waduh ini gimana caranya guys Nambah tempat heating Ah Ini dia Disini guys ya Disini rupanya Upgradenya Butuh 24 jam lagi Buset temen-temen Buset Buset Kayaknya gue harus banyak Main off air sih temen-temen ya Supaya Apartemen kita makin lama Makin bagus Dan setiap episode Ada perkembangan Yang bisa gue tunjukin kalian semua Nah ini ada tulisannya guys ya Kita bisa bikin shabby nih Heatingnya Peruangan Tapi yang dibutuhkan tadi kan Cuman misalnya Makeshift doang ya Bahannya cukup mudah Bang aja udah bikin Ya Jadi yang ini Udah ada Heatingnya Ini bakal bisa dihuni Sama yang tadi Tapi Top aja Brutal banget Kita liat dulu deh Berarti butuh uang banyak banget Gue tadi bikin banyak Banyak ini sih Banyak Furniture bisa gue gunakan Untuk kita jual dulu deh Waduh Episode ini panjang banget ya Yaudah Gue cepetin aja guys Terlalu panjang ini Ntar rendernya lama Episode paling panjang sih ini Panjang banget Kita dapet resep baru Tapi kurang efisien Kita ada misi ya Disuruh nyari Boneka Mr. Duck Oh disini guys Rumahnya Mr. Duck Dimana kita bisa mendapatkan Boneka bebek berwarna biru Aduh besok aja deh Besok aja deh Next episode guys ya Biar next episode Sudah sesuatu lah Tidaknya ya Oke Tadi Bebek sempet Mr. Bebek sempet Ngomong cariin boneka Di situ Boneka warna biru Nanti deh Gue kesini dulu Sama Paspor yang kita beli Nanti kita cobain ya guys ya Episode kali ini Bang Gaji kelupaan Terlalu fokus cari duit Jualan ya Jual 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 furniture Kita dapet berapa duit Oke duit dia abis Sisa 20 ribu Dapet 29 ribu Wah kita ya Gak ada yang perlu Gak boleh disini Jadi kita ada di angka 29 ribu Oke Bisa langsung Upgrade yang bagus sih Nanti untuk Electricity gue langsung Upgrade yang paling level Maksimal teman-teman Pengalaman aja nih Untuk yang Hitting doang Kita bikin yang paling rendah Levelnya Sisanya gue bakal naikin Ke max level semua Langsung Supaya gak usah Ngabisin banyak material Ini belum bisa dipersihin ya Oh ini dia guys Sistem penghangat ruangannya Ini ya Oh bukan Beratakan banget ini Sistem penghangat ruangannya Dimana ya Yang gue install Oh ini tempat Jamur Bukan disini juga Bentar nih Gue bersihin dulu guys ya Gue punya banyak Disinfektan Ini apa nih Inventory full Crumple paper Oh Kertas Di ucuk-ucuk Oke ini tempat Produksi jamur ya Gue tetap bisa bersihin sih Yang itu Jamurnya bisa diangkat Kayak sih Oh gue gak Kelapan-kelapan ya Kalau di dalamnya Harus direnovasi dulu Oh berarti tempat Instalasi Oh ini heatingnya guys Loh Instalasi heating gue Gini doang Cuman ada suaranya doang guys Gak ada Mesinnya atau apa gitu loh Iya itu Itu doang guys Ini doang Kayak pipa gini loh Nanti kalau level maksimal Gak tau sih efeknya seperti apa Oh itu mah suara ini Kocak Itu mah suara ini guys ya Jadi steelbar Gue kirain suara Instalasi Heating gue Kocak 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 Oke lah teman-teman Kemudian next episode Bang Aji bakal cari tau Gimana cara memproduksi ini Dan mesh yang kita bawa tadi Sisa 1% Wajah Ntar-tar-tar Udah merusak ini Udah merusak Ale mesh Meshnya harusnya kita masukin Ke alat fermentasi Yang tadi udah siap ya Ini udah jadi kilju ya Bang Aji bakal ambil Oke wadah yang sama aja sih Dapet 10 liter ya Kilju nya Kilju nya bakal kita fermentasi Jadi Moonsign Oh kilju jadi moonsign Oh kilju jadi moonsign guys ya Kalo kilju jadi moonsign Kilju itu dari Ale kalo gak salah Proses fermentasi dulu ini Kilju jadi apa ya Sugar Sugar Salah Sugar Killju itu sugar guys Nah ini udah selesai guys ya Proses Pembuatan Ale nya Kita ambil ya Nah Dapet 10 liter nih Ale nya Ini juga ada beres nih Berhasil juga nih Dapet 5 liter Tapi Yang tadi kalo dapet 10 liter Cuman 5 liter ya Yang ini dapet 10 liter nih Yang ini cuma dapet 5 liter Kita ambil aja ya Dapet 15 liter nih Nah 15 liter ini Kita langsung masukin ke Alat fermentasi Ini lagi fermentasi ya Oh bisa langsung 15 liter juga guys Ini 5 liter Ini 5 liter Hawatunya sama guys ya Oke oke Mungkin gua akan main off air lagi Bentar ya Nanti untuk Cari tau gimana cara Mencari uang yang lain ya Karena kalo kita Fokus cuman kayak gitu Bosen juga ya Nyari duit dengan cara Perabotan Duit kita memang udah 30 ribu sih Cuman masih kurang banget nih Untuk bikin yang lain-lain Jadi Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Next kita bakal melakukan misi lagi Sambil menunggu surat dari bang ya Dadah